Para guru swasta di Kabupaten Grobogan menuntut agar diangkat menjadi pegawai, pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Mereka pun mengeruduk dinas pendidikan, disdik, Grobogan, Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023. Puluhan guru swasta dari berbagai SD dan SMP di Grobogan itu kemudian mengikuti audiensi dengan kepala disdik Grobogan, Purnyomo dan kepala BKPPB Grobogan, Fatma Saputra. Dalam audiensi tersebut, para guru swasta meminta kejelasan terkait nasib mereka. Salah satu guru swasta dalam audiensi tersebut mengatakan, sudah dua tahun belakangan ini para guru swasta tidak. Kalau kita menabrak, sudah tidak baik. Kalau kita tidak sesuai dengan orang lain, sudah kurang baik. Kita mencoba juga. Teman juga berguna berguna dengan Pak Fatma juga, termasuk juga kemarin yang sembilan yang orang itu bilang, kita mencobalah, kita usahakan, bisa mencoba lagi, termasuk yang temannya jauh, bisa kita waktif, bisa kita coba. Kursuan PTKK itu kan memberikan ribet, bukan memberikan resmen. Jatuhnya, saya tadi kan tidak mengatakan swasta, adik-adik yang nore, berarti kan dikarya. Satu-satu, 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 yang namanya harapanan. Bismillah sajalah, kan kita mencoba untuk bisa menyikapi. Tapi semuanya bergantung pada regulasi yang ada. Terima kasih. Sebenarnya kami sudah memperjuangkan izin kami ke Jakarta tutup siapa, bukan untuk kami, tapi kami tidak akan ngomong sebelum kami berhasil. Mulai Jumat Pembangunan pagi, siang kami, Bapak Mohd, berkirim surat ke Kementerian. Bapak Mohd, berkirim surat ke Kementerian. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.